Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga datang di channel Muhammad Taufik oke guys kita nge-vlog menggunakan Samsung Galaxy S8 kita tes ya untuk kira-kira untuk nge-vlog enak banget ya oke mungkin di video kali ini cuman mau bikin video iseng-iseng aja sih kayak bikin vlog gitu cuman kehidupan sehari-hari aja nah di video kali ini kita kedatangan hujan lebat ya gak sedikit hujan lebat kita tes kameranya dulu jernih kali ya tapi kalau di agak cahaya yang terlalu terang jadinya tuh belakangnya tuh terang banget jadi muka kita gelap aruhnya kita tuh menghadap ke cahayanya tuh dari apa ya dari depan kita tuh jadinya tuh muka kita tuh putih jadi gak gelap banget gak seperti tadi ya oke kita mau jalan-jalan dulu ya kita lihat sekitar kita oke guys kita udah di bawah di bawah rumah ya kita lihat ya gak terlalu belur sih agak sedikit backlight ya di belakangnya mungkin dari sini emang enak banget nih wah kan terang banget hari ini hujan hujan dari jam hujannya itu dari jam berapa ya dari jam 6 pagi sampai sekarang sore mungkin kira-kira ini masih sedikit gerimu-gerimis jam 5 pagi mungkin udah gak hujan lagi kayaknya sih nah tuh nah jalannya gini jalannya lecek banget apa ya namanya kalau di kalau di kota namanya apa ya kalau di tempat saya itu namanya becek ya kita lihat dulu ya jalannya nah ini jalannya gini guys jalannya becek banget ay ini nggak bisa kemana-mana nih mau jalan kemana pun susah jadinya ke mana harus bisa jalan kaki doang jadinya ya inilah hidup di desa ataupun di kampung jalannya kalau kena hujan jadinya gini udah kayak bubur ya bubur nasi kayaknya ya banget disini masih hujan gerimis gerimis banget di sini kita nggak kekurangan buah-buahan juga soalnya buah-buahan sini banyak banget di sini ada buah anak ya ini ada buah apa buah sirsak ini ada buah pelam apa ya buahnya buah penuhnya pohon mangga itu pohon pelam pohon jambu juga ada ada bunga juga sih nih bunga pohon jambu ya jambu apa ini jambu air kayaknya ya jambu air ini jambu air kecil-kecil gini tapi belum apa ya belum masak ada sih yang merah nih kecil banget aneh ini dapat sedikit makan nah ini jambunya nih tuh ada semutnya manis manis ada buah dok dok aliasannya bu sawak merajun lah buah pinang ha buah pinang ya ini buah pinang bisa dipanen sih kalau udah jatuh dipanen satu-satu ya banyak buah pinang buah apa lagi ya ini buah mangga ya kayaknya pelam belum masak tunggu jatuh kayaknya baru masak dan ada juga di disana tuh ada banyak pohon-pohon lagi banyak-banyak buah-buahan lagi ayo dadah ayo ha buah juga ya ini ada nangka nih dibungkus supaya cepat masak ya supaya nggak dimakan biawak supaya nggak dimakan hewan-hewan sih ini gimana tasak ini ada pohon jengkol 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 ini jengkolnya nih itu kalau nggak percaya jengkolnya ini belum buahnya apa ya tinggal dikit-dikit dikisih buahnya soalnya kan udah dipanen separohnya ya ya sudah ada pohon jengkol lagi disini pohon jengkol juga disini ada juga banyak pohon jengkolnya disini ada juga ada 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 aduh enggak gelap sih backlight pokoknya disini ini pohon jengkol disini pohon jengkol juga pohon petai dimana pohon petai ini pohon petai ini pohon petai petai ini belum boba buah yang suka petai suka jengkol datang sini mari 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 makan gratis kalau datang sini gratis makan petai itu aduh dorian yang itu dorian ini kelapa nih kalau kelapa gak bisa ditanya disini ada labu air labu air ya labu air labu manis labu yang bisa dimakan tuh yang udah dipanen masak ini tas belum masak belum masak pisangnya kebun-kebun pisang ini pisangnya yang mau ditanem lagi supaya banyak banyak nyamuk aduh nyamuk banyak banget aduh banyak banget nyamuknya nyamuk banyak banget nyamuk banyak banget nah dan disana disana ada orang nanam pisang big boss nanam pisang boss besar nanam pisang oke nah disini ada pisangnya tuh pisangnya tuh kita tunjukkan pisangnya ini udah ada pisangnya yang udah ditanam ini pisangnya udah ditanam tuh pisangnya udah ditanam masih kecil-kecil ini dikasih gini ya supaya gak di makan babi supaya gak di apa ya dicongkil babi kayaknya ya supaya gak dicongkil babi lagi sih soalnya udah ditanam biasanya tuh babi paling suka babi tuh paling suka nyongkel-nyongkel yang apa tanaman-tanaman yang udah ditanam ini dipesan gini ya semua disini banyak banget babi ya babi rusak pun ada ada rusak tapi rusaknya apa ya malam-malam aja sih datangnya oke guys mungkin itu saja video kali ini mungkin akan saya bikin lagi video selanjutnya video-video apa ya keduanya lah pokoknya jika ada kesalahan ataupun kekurangan bisa komen di bawah ntar saya perbagi lagi apa yang kurang dari video ini mungkin itu saja dari saya jangan lupa like komen dan share ke teman-teman kalian jangan lupa subscribe channel ini untuk motivasi saya untuk semangat bikin video-video yang lainnya oke dadah oke thank you for watching dan still saya menonton ketika video dadah selamat menikmati